Intro Polisi telah menangkap HS 58 tahun seorang guru ngaji yang tega mencabuli 5 muridnya di sebuah yayasan di daerah penjaringan Jakarta Utara. Total terdapat 5 korban yang dicabuli pelaku. Menurut guru, para korban merupakan anak didik pelaku. Pelaku HS mengaku mengajar ngaji dan matematika di yayasan tersebut. Kasus ini terungkap dari adanya laporan orang tua korban. Pada Jumat tanggal 28 Mei, ibu korban yang baru pulang kerja sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat tidak melihat anaknya berada di rumah. Orang tua korban kemudian mencari anaknya dan mendapatkan kabar korban tengah bersama pelaku HS. Atas perbuatannya, pelaku kini dicerat dengan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Pelaku terancam hukuman 20 tahun kurungan penjara. Dari cerita pelaku bahwa, ulangi, dari korban, bahwa korban ini tidak sendiri. Dia ada beberapa orang temannya dan perlakuan pelaku terhadap korban yang lain juga sama. Sama dengan korban yang pertama tadi. Kemudian pelaku selalu berkata kepada korban-korbannya, jangan bilang siapa-siapa. Dan untuk memujuknya, pelaku ini juga memberikan janji, ulangi, memberikan uang dan juga memberikan baju-baju baru kepada para korban-korbannya ini. Kemudian juga memberikan uang dengan jumlah bervariasi antara Rp5.000 sampai dengan Rp20.000 per orang. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!